He Ho Pop Gengs! Bjorka, nama ini langsung melejit akhir-akhir ini. Bukan Bjork, penyanyi perempuan asal Islandia, tapi nama akun anonim yang sejak Agustus mengklaim telah melakukan serangkaian peretasan dan beberapa pernyataan mengejutkannya yang pertama kali diketahui lewat situs rich.to. Dari 26 juta data pelanggan Indie Home yang bocor dan diperjual belikan di Bridge. Kemudian penjualan 105 juta data milik warga Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Lalu mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang terdiri dari NIC, nomor telepon seluler, tanggal registrasi hingga operator selulernya. Lalu meretas data berukuran 189 MB yang telah dikompres menjadi 40 MB yang berisikan surat menyurat Presiden Jokowi termasuk surat kepada BIN. Resah dengan semua itu, Kominfo pun menyampaikan pesan kepada Bjorka untuk tidak menyerang, karena itu adalah tindakan ilegal. Bjorka membalasnya dengan mengatakan untuk berhenti jadi idiot. Bjorka juga membalas kaset pres yang mengatakan akan mencarinya karena melanggar undang-undang ITE. Bjorka hanya mencibiri bahwa tak satu pun dari pejabat Indonesia yang bisa melakukannya. Warga yang kadung kecewa dengan beberapa hal di Indonesia sepertinya lebih memilih Bjorka, malah meminta untuk membongkar beberapa kasus seperti Super Semar, hingga nama pembunuh munir, aktivis HAM dan pendiri kontras yang dibunuh di tahun 2004. Bjorka yang sedang naik down ini segera saja memenuhi permintaan warganek. Maka muncullah klaim bocoran data pelaku pembunuhan munir. Ya, meski nama yang disebut Mayor General TNI Muhdi Purwo Prajono memang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus munir di tahun 2008. Tapi ini kemudian dibebaskan dari segala dakwaan tidak lama setelah itu. Makin banyak pihak yang berkomentar. Salah satunya pegiat media sosial Deni Siregar. Bjorka lantas membongkar data pribadi Deni Siregar setelah menyebutnya memakan uang pajak untuk melakukan polarisasi di masyarakat. Tidak takut, Deni malah menantang Balik Bjorka untuk mengunggah data pribadi Anies Baswedan. Dan yah, dituruti juga. Beberapa data pribadi tokoh berpengaruh Indonesia ikut dibuka. data Menkominfo sendiri Joni Plate, lalu mantan Kapolri yang kini udah jadi Mendagri Tito Karnavian, yang disebutnya sebagai bagian dari Geng Sambo, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Menteri BUMN Erick Tohir, yang semuanya berisi nomor telepon, ID vaksin, golongan daerah, riwayat pendidikan dan alamat rumah lengkap. Di tengah kondisi Indonesia yang diwarnai kabar-kabar buruk, warganet malah makin senang dengan perang ini. Bahkan, mengelu-elukan Bjorka ini sebagai pahlawan, malah bertanya padanya tentang kasus Sambo. Sampai minta Bjorka chat HP dia agar dia ngechat duluan. Hmm, dasar jomblo ngenes. Hingga akhirnya, akun Twitter Bjorka pada tanggal 12 September 2022 telah ditangguhkan, yang sebelumnya mengeluarkan ancaman, akan membocorkan data MyPertamina. Tapi namanya pun makin tenar aja, tatkala disebutkan dalam rapat DPR RI dari akun bernama Bjorka, dan bakal diburu orang dibaliknya. Hingga nih Presiden akan membuat tim khusus untuk respon Bjorka. Lantas ini yang jadi fokus lagi, sosok Bjorka sebenarnya. Melebihi bin dan hacker, warganet dengan segala kekuatannya pun melahirkan banyak teori tentang itu. Ada yang mengatakan bahwa Bjorka ini bukan hacker murni. Ia hanya orang dalam negeri yang operasinya numpang dalam negeri. Karena dia mulai main keranah politik. Ada yang bilang dia ini adalah orang yang tersakiti karena Nik di KTP-nya beda dengan yang di Duk Capil. Ada juga yang bilang bahwa Bjorka muncul untuk mengolok-ngolok sekaligus memberikan peringatan tentang buruknya tata kelola dan keamanan informasi di Indonesia. Lalu ada juga yang bilang nih, saking gak percayanya sama negara, malah banyak yang ngarep Bjorka ini menang dalam perang cyber ini. Bahkan ada yang ngatain Gen Z, Gen X dan Boomer yang reaksioner over proud. Karena sebenarnya data-data yang disebar Bjorka sebenarnya telah bertebaran di internet. Yang ini ngetawain tim khusus yang akan dibentuk Presiden malah ngetawain. Katanya ngapain bikin tim khusus yang anggotanya berasal dari lembaga yang datanya bocor juga. Maaf ya, aku ketawa juga ini. Nah, ada juga yang masih ngotot minta Bjorka usut kasus Sambo biar gak dikata pengalihan isu. Ada juga yang nyadar bahwa sebelum Bjorka muncul, udah banyak data yang bocor duluan. Ada malah yang nyebut, Harun masih ku aja gak ketemu, malah mau nyariin Bjorka. Tapi ada yang tetep fokus dengan data yang dibocorkan. Bahwa Bupuan, Pak Tohir dan Pak Luhut belum vaksin booster oi. Nah lho, Pak Luhut gimana tuh? Maksa warga boosting sendirinya kagak? Tulis berita ini ya. Dan yang ini fokus dengan akun TNI AD yang udah 2 minggu dibajak tapi belum dibenerin juga. Ya, siapapun Bjorka ingat pesan temanku ini. Bahwa musuh dari musuhmu belum tentu temanmu. Bisa jadi Bjorka adalah hacker beneran. Bisa jadi orang sakit hati. Bisa jadi orang yang mau ngasih pelajaran kepada pejabat. Bisa jadi juga orang gabut. Bisa jadi orang dalam. Bisa jadi juga orang luar. Tapi yang pasti bukan hanya data pejabat yang bocor. Data kamu dan aku juga kesebar. Dan sebenarnya sih emang gak ada yang benar-benar aman di dunia digital. Apalagi kalau kita pengguna yang gak mau belajar. Tapi ya, Johnny pelatih aja bingung dengan dunia digital. Ah, pusing. Bjorka cariin alamat mantan aku dong atau cariin jodoh aku di mana gitu ya. Oke, bercanda kalau soal mantan ya. Karena yang gak bercanda adalah kabar meninggalnya Ratu Elizabeth II tanggal 8 September 2022 lalu. Yang menaikkan Raja Charles III ketampu kekuasaan. Jenazah mendiang Elizabeth akan dimakamkan pada tanggal 19 September 2022 di Kapel St. George yang ada di Istana Windsor. Dalam prosesi ini dipastikan seluruh anggota keluarga kerajaan akan berkumpul. Termasuk hari sang pangeran yang minggat dari istana bersama istrinya Meghan Markle. Peti matinya sendiri akan dipasangi di Imperial State Crown, mahkota bertahtakan berlian, serta batu permata paling berharga di dunia. 2.901 batu mulia, termasuk berlian Kolinantu, St. Edward Safir, Stuart Safir, dan Black Prince Ruby. Ada juga berlian langka dari Afrika, The Great Star of Afrika, dan permata langka dari India, Kah Inor. Yang masing-masing bernilai sekitar 400 juta dolar atau sekitar 5,9 triliun rupiah. Nah, di momen meninggalnya ratu inilah warga Afrika dan India meminta untuk dikembalikan permata itu. Permata yang dibawa Inggris di masa kolonial. Banyak yang berubah setelah ratu meninggal. Seperti lagu kebangsaan yang otomatis berubah dari God Save The Queen kembali ke God Save The King. Karena bukan ratu lagi yang memerintah, tapi raja. Potret ratu di mata uang Inggris juga akan diganti menjadi potret raja. Begitupun di perangko, kotak pos, dan logo di bendera. Sandi ratu di sejumlah akses pun akan diganti. Gelar anggota kerajaan otomatis juga berubah semua. Ya tunggu aja deh, itu semua bakal aku bahas nantinya. Yang berubah secara global bisa jadi adalah konstelasi politik. Karena setelah Raja Charles III naik tahta, ada enam negara persemakmuran yang menggaungkan rencana pelepasan diri dan membentuk negara republik. Jamaika, Belis, Antigua & Barbuda, Grenada, Bahama, dan St. Kitts & Nevis. Wah, menarik nih. Lantas bagaimana dengan update kasus Sambo? Nah, setelah baranda yang sepertinya menyesali perbuatannya dan menyampaikan kesaksian yang berbeda dengan bosnya itu, kini giliran Riki Risal yang dikabarkan mulai bersaksi berbeda tentang eksekusi mendiang Brigadir C. Membantah keterlibatannya dan siap menantang Pak Sambo di pengadilan. Karena kadung sudah dipecat, lalu beredar bahwa Putri Candrawati ikut dalam penembakan. Melansir kompas, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membenarkan peluang Putri ikut menembak. Dan lagi-lagi ada polisi yang dipecat. Sedangkan seorang lulusan akpol terbaik, AKP Irvan Widianto masuk dalam daftar tujuh tersangka, Obstruction of Justice. Oke, sekian Trend of the Day kali ini. Sampai jumpa di kabar hangat harian selanjutnya.